Halo, salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita ketemu di Newsmaker Medcom.id bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita akan berbicara tentang apa yang terjadi, dinamika yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kita sepakat bahwa perang melawan korupsi harus digalakkan oleh semua elemen bangsa mengingat praktik korupsi masih terjadi di mana-mana. Karena itu keberadaan dari KPK tetap harus didukung dan diperkuat. Narasi-narasi untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus dibangun harus dihentikan. Memang teranyar ada soal tes wawasan kebangsaan yang merupakan syarat alih status PGW KPK menjadi aparatur sipil negara pun dinarasikan sebagai upaya melemahkan KPK. Benarkah tes wawasan kebangsaan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara adalah bagian untuk melemahkan KPK atau justru sebaliknya? Kita akan berbincang-bincang dengan komunikolog Indonesia Emruz Yombing sebagai Newsmaker kita kali ini. Bang Emruz, halo apa kabar Bang Emruz? Sehat, salam sehat Bung Indra. Salam sehat selalu Bang Emruz, tetap semangat ya. Amin, semangat dan sukses juga untuk Bang Emruz. Nah, kita bicara soal dinamika di KPK ini Bang Emruz ya. Apa yang terkait KPK memang selalu rame dan menyita perhatian publik ya Bang Emruz. Nah, mungkin sekarang saya ingin tanggapan umum dulu dari Bang Emruz melihat. Banyak sekali yang kemudian melihat atau membangun opini atau narasi ya bahwa tes wawasan kebangsaan ini adalah sesuatu yang dibuat untuk melemahkan KPK atau program untuk menyingkirkan orang-orang tertentu dari KPK. Bang Emruz setuju tidak dengan pandangan seperti itu Bang Emruz? Nah, saya kalau ada mengatakan seribu persen, seribu persen saya tidak setuju itu, pandangan itu. Pandangan bahwa ini melemahkan KPK itu tidak setuju ya? Tidak setuju dengan pandangan tersebut. Kenapa Bang? Boleh cerita nggak Bang? Karena menurut saya bahwa katakanlah pegawai KPK itu menjadi ASN kan itu perintah undang-undang. Kalau memang mereka tidak setuju dengan undang-undang, ya mereka ketika proses undang-undang itulah berperan di sana. Tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman pegawai KPK tentu tidak seperti masyarakat sipil lainnya, seperti ICW dan lain-lain. Karena mereka adalah pegawai pelaksana daripada undang-undang itu sebagai pegawai KPK. Kalau ingin mereka mewarnai isi undang-undang tersebut, sebejatinya mereka di luar KPK saja, jangan jadi pegawai di situ. Jadi karena dari konteks sosiologi ada yang dikenal dengan peran dan status. Atau status dan peran. Status mereka kan pegawai. Bukanlah status mereka adalah LSM. Atau organisasi-organisasi sosial lain yang ingin melakukan perubahan. Tetapi ketika mereka tanda kutip mengikatkan diri dalam suatu institusi, mereka harus taat dengan peraturan tentang institusi tersebut. Sama halnya dengan, katakanlah dari pegawai KPK menjadi ISN, itu perintah undang-undang. Harus suka atau tak suka. Kita mereka, orang yang diserus, menerima. Kenapa? Bung Indra, bahwa tidak selamanya isi undang-undang, tidak selamanya pasal demi pasal yang ada dalam suatu undang-undang tertentu, itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi ketika diundangkan, kita harus taat terhadap undang-undang tersebut. Demikian. Nah, ada juga yang kemudian memframing, ya memang tesnya secara aturan undang-undang normatifnya memang betul. Dan aturannya harus diikuti. Tapi seolah-olah kemudian ada framing selanjutnya ya yang saya sampaikan Bang Emrus, bahwa seolah ini mengincar pegawai tertentu yang sangat-sangat selama ini sangat, apa namanya, sangat berperan besar bagi pengungkapan kasus-kasus korupsi, kemudian justru di framing seolah mereka itu radikal, seolah mereka itu liberal, bahkan sebaliknya ya. Anda melihatnya kayak apa ini? Ini hanya tudingan atau emosional, tudingan emosional saja, atau keberpihakan yang tidak berdasarkan data, atau seperti apa Bang Emrus? Jadi artinya, seolah-olah mereka adalah menangani kasus-kasus besar. Mereka juga ketika mengucapkan itu sudah melakukan framing. Kenapa? Apakah tidak ada yang menang menjadi ISN itu, seribu sekian itu? Tidak pernahkah mereka menangani kasus-kasus besar? Apakah hanya 72-70 sekian orang itu yang menangani kasus besar? Hebat sekali loh mereka. Artinya apa? Ada juga yang menangani kasus besar itu yang ada di seribu. Jadi jangan terlalu menghiperbola. Seolah-olah yang 75 orang inilah menjadi sesuatu tokoh yang menangani. Karena tidak mungkin 75 ini menyelesaikan itu persoalan tersebut. Sama halnya begini. Ketika novel mengatakan bahwa yang 75 orang ini adalah berintegritas dan kritis. Nah, kalau kita tidak hati-hati melihat pembicaranya itu, itu bisa kita terbius oleh persepsi kita sendiri. Seolah-olah memang yang 75 orang ini berintegritas tinggi. Tapi tidak salah loh Pak, berintegras terlalu disebut. Tidak ada manusia yang tidak berintegritas. Artinya sebuah orang lagi juga yang menang kasus itu, yang lebih itu, juga berintegritas. Tidak ada manusia yang tidak berintegritas. Khawatirnya kalau disebut 75 ini berintegritas tinggi, seolah-olah yang seribu lainnya itu tidak berintegritas. Atau kurang berintegritas begitu ya Bang Emros ya? Analoginya jadi ke sana karena tidak disebut. Padahal sesungguhnya semua karyawan, semua manusia berintegritas. Tidak ada manusia yang tidak berintegritas. Definisi integritas adalah dia melakukan apa yang diucapkan, itu yang dilakukan. Itu ukuran berintegritas. Nah, hanya saja kita harus jujur mengatakan secara akademik, integritas seseorang itu bisa turun naik. Tidak selamanya di atas. Dalam konteks tertentu bisa tinggi dia, dan dalam konteks yang lain dia di tengah atau di bawah. Tinggi sedang rendah. Pada posisi dia integritasnya tinggi pada konteks tertentu, dia juga bisa turun. Kenapa? Kenapa? Karena ada stimuli informasi atau hal-hal yang mempengaruhi dia. Ada interaksi. Kenapa? Integritas itu adalah sangat cair. Berubah-ubah. Jadi tidak selamanya saya terus terang mengatakan, Bung Novel Baswedan itu integritas sederhana tinggi. Kalau dia sederhana tinggi, ya malaikat dong. Tidak ada itu. Tapi itu akademis memang pandangannya ya, Bung Novel Baswedan. Itu memang akademis ya. Integritas orang bisa naik turun itu akademis ya. Sesederhana melihat. Kankah keimanan kita ini salah satu. Kita mengatakanlah salah satu yang paling sederhana. Kita tidak boleh berbohong sesuai dengan ajaran agama kita. Masih berbohong ke kita? Misalnya seperti itu. Kita menghadapkan sesuatu. Boleh nggak? Tidak kita lakukan itu apa yang sesuatu, maka suatu contoh yang paling sederhana. Anak-anak kita sering kita protes. Bapak mengatakan begini. Padahal begini. Memang itu adalah hakikat manusia yang memang manusia itu tempatnya salah, silap, dan lupa. Ada malaikat. Kemudian ada lagi yang menarik, Abangku. Ketika dikatakan bahwa yang keluar ini adalah mereka yang kritis. Kan begitu? Seolah-olah hanya mereka yang kritis. Saya terus terang mengatakan, saya temukan bahwa mereka kritis kepada yang menguntungkan dia. Tapi mereka tidak kritis terhadap yang merugikan mereka. Contoh, apakah 75 orang ini pernah kritis kepada karyawan yang mencuri barang bukti itu? Barbu, dugaan. Barang bukti. Mereka mengatakan bahwa, wah, ini memanukan citra daripada karyawan. Saya tidak setuju. Pecat itu, keluar itu. Tuntut kebegagilan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Ada yang mereka mengucapkan itu. Artinya, dia kritis bahwa ini adalah karena menyidik kasus-kasus besar. Nah, maka seolah-olah mereka kritis di situ. Kami dibuang karena ini. Padahal yang dugaan mencuri barang bukti tidak ada pernah katakan itu. Nah, jadi artinya kalau kita mau jujur mengatakan bahwa berarti pegawai-pegawai KPK atau istilah kita oknum, walaupun saya tidak setuju, berarti ada juga yang perlu harus kita perbaiki. Itu satu bukti, yaitu pencurian barang bukti. Itu karena ketahuan loh. Karena kalau kita pakai adalah teori gunung es, bisa nggak kita bongkar itu? Nah, jadi misalnya, bisa kita lihat pengakuan dari seorang yang telah berurusan dengan KPK. KPK, ada YouTube sampai tiga seri. Dia membongkar bagaimana pengalamannya ketika ada urusan dengan KPK. Itu dia bongkar bagaimana permasalahan di dalam. Nah, oleh karena itulah saya berpendapat. Yang bongkar ini siapa, Pak Ibrus? Maaf. Yang bongkar ini siapa? Orang yang pernah berkasus. Ada YouTubenya ketika dia menghadapi kasus itu. Ada tiga sampai tiga channel bagaimana pengalaman dia ketika ada kaitan dengan KPK. Ketika proses masa yang dihadapi kasus-kasus. Tapi dia ini bersalah nggak ujungnya? Kalau ujungnya bersalah, jangan-jangan cuma balas dendam. Artinya bahwa memang ada masalah yang dia bongkar. Nah, kalau memang itu tidak benar, ya tuntut dong. Juga dong, pengadilan bahwa itu adalah pandangan KPK itu tidak benar misalnya. Ini tidak ada itu. Artinya begini, bahwa memang pegawai-pegawai KPK itu juga manusia sama seperti kita. Tidak lepas dari kekurangan, dari kelemahan. Oleh karena itulah, sangat diperlukan undang-undang. Sangat diperlukan pengawasan KPK. Saya tidak setuju tanpa pengawasan. Emang dia malaikat. Contoh deh, satu contoh. Saya ini ketika saya pergi ke suatu daerah, katakanlah sekarang saya sedang di Pekan Baru. Saya harus mengontrol diri saya. Sehingga saya tidak bisa berperilaku sesuka hati saya ketika ada seseorang yang cantik saya lihat. Misalnya seperti itu. Kenapa? Bisa saja itu mahasiswa saya. Eh, Bapak, katanya. Artinya orang akan bertindak. Akan bertindak karena ada pengawasan. Jadi orang yang mengatakan tidak setuju dengan adanya pengawasan kemarin, mereka tidak tahu hakikat manusia. Ah, tahu. Karena dia beruntung kalau tidak ada pengawasan. Ya, gini-gini Bang Embrus. Kan pandangan masyarakat umumnya ini, kalau saya coba menangkap, tidak melakukan justifikasi, tapi menangkap saja melihat. Nama-nama di 75, walaupun ini belum belajar ya, tapi kan sudah mulai ada yang bersuara-bersuara. Seolah-olah mereka bagian dari yang di 75 itu. Bahkan sekarang 51 ini. Kan 24 katanya, menurut BKN, hanya bisa, 24 ini yang bisa diselamatkan, tapi dibina dulu. 51 sudah tidak bisa diapapain. Kurang lebih bahasanya begitu. Ini nanti Bang Embrus juga bisa, apa namanya, menilai sendiri maksudnya apa itu. Nah, kalau kita lihat seolah-olah kan begini, 75 ini striker utamanya nih untuk pemberantasan korupsi. Jadi kalau nggak ada mereka, dan mereka ini seolah diincar gitu kan, seolah-olah lemah nih KPK ke depan, setelah ada ini selesai semua, KPK ini hanya sifatnya akan normatif. Anda setuju nggak dengan? Baik. Sebelum saya setuju atau tidak, saya bahas secara akademik. Yang mereka mainkan itu labeling teori. Dilebel dulu. Dia labelkan bahwa mereka adalah KPK, KPK adalah mereka. Seolah-olah itu yang mereka labelkan seperti itu. Sehingga orang akan mengatakan, wah hebat mereka gitu ya. Itu yang mereka mau bawa. Itu kan hiperbola yang mereka lakukan. Seribu lebih karyawan itu ada nggak yang sama dengan Noval Baswedan, lain yang keluar, atau melebihi. Jadi nggak ada bisa kita sombong sendirilah. Janganlah bahwa kita merasa lebih hebat daripada yang lain. Janganlah. Karena yang terbaik adalah bagaimana kita merendahkan, apa katakanlah, memposisikan diri kita tidak lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi yang mereka bangun adalah seolah-olah mereka, tanpa mereka, KPK itu tidak jalan, melemahkan KPK. Terus terang saya mengatakan, warga negara Republik Indonesia, 270 sekian, masa tidak ada yang 51 itu seperti itu di Indonesia ini? Atau 50 sekian, 51 orang itu? Masa tidak ada? Tiga kali lipat dari 51, ada di seribu sekian pegawai itu? Saya kira janganlah terlalu menghiperbola. Saya terus terang, termasuk orang-orang yang nggak setuju. Itu hiperbola ya? Berarti menganggap seolah 51 orang itu terbaik dalam melakukan pemberantasan korupsi, kemudian kalau tidak ada mereka, seolah KPK tidak lagi bertaji, itu hiperbola ya bang ya? Itu dihiperbola dong. Karena bahwa seolah-olah mereka lebih hebat daripada yang lain. Justru itu namanya kesombongan daripada orang tertentu. Padahal kalau kita tahu, pepatah kita mengatakan, semakin orang baik, atau orang pintar, atau orang hebat, semakin merunduk. Kalau mereka adalah orang yang hebat, dan orang yang kemampuan luar biasa, ketika mereka keluar, ya terima saja, dia keluar, apa yang dilakukan? Mereka bikin organisasi apapun namanya di luar KPK. Apa itu? Terserah apa namanya, tapi saya tawarkan mantan pegawai KPK. Sebagai apa? Bikin organisasi itu mengontrol pelaksanaan proses yang ada di KPK. Karena sudah tahunan mereka di sini. Seharusnya mereka mengatakan, wah saya terima kasih berkesempatan saya melakukan tugas-tugas di luar KPK untuk memberantas korupsi. Termasuk mengontrol KPK ketika mereka bertugas tidak sesuai dengan idealnya. Kenapa? Mereka sudah punya pengalaman. Tapi di sisi lain, saya ingin mendorong teman-teman di KPK, terutama lima komisioner KPK yang sekarang, lakukan penelitian terhadap perilaku para pegawai tersebut. Apakah mereka sungguh-sungguh berintegritas? Lakukan saja penelitian. Bongkar saja perilaku mereka itu. Sehingga kita menjadi terbuka, terlihat. Apakah ada perilaku-perilaku menyimpang? Apakah ada jaringan-jaringan mereka satu dengan yang lain? Terhadap pihak-pihak luar, termasuk kelompok-kelompok komunitas yang memberikan dukungan terhadap 75 orang ini. Saya kira bisa itu dilakukan penelitian apa? Dengan pendekatan fenomenologi. Membongkar apa yang terjadi di sana. Saya sudah sarankan itu, sudah sampaikan ke sosial media, supaya perilaku pegawai yang ada di sana dilakukan saja penelitian. Supaya kita ingin melihat siapa yang sesungguhnya bertindak secara ideal, secara berintegritas yang kuat itu. Kalau begini Bang, kemudian ada juga tanggapan bahwa sekarang ini pemberantasan korupsi sekarang ini kan berjalan dengan baik. Banyak yang ditangkap tangan, banyak yang kemudian ya kasus-kasus besar yang buron bisa didatangkan. Misalnya kayak gitu nih Bang Emrus ya. Sekarang kemudian kenapa sih harus perlu kemudian ada tes wawasan kebangsaan yang intinya tuh korelatif enggak sih dengan pemberantasan korupsi yang ada saat ini gitu Bang Emrus. Baik, ada yang berpendangan. Sampai ke saya dalam suatu video, apakah siapa yang mengirim bisa tidak tahu. Ini pertanyaan tidak ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi. Ada itu. Bahkan yang dibuat canakan adalah questioner-questioner itu, tetapi dilihat questioner itu secara parsial. Padahal penggunaan questioner, kalau kita bicara metodologi, bicara variable, bercara indikator, berarti seluruh pertanyaan itu harus terkait satu dengan yang lain. Itu makanya saya sebut ada pertanyaan konfirmatory. Jadi kita bicara, misalnya katakanlah penggunaan adalah ada ditanya tentang penggunaan pemakaian keagamaan, misalnya seperti itu. Pengumumannya, oh sederhana saya menjawabnya itu. Kalau misalnya pertanyaan itu kita lihat, itu adalah pertanyaan konfirmatory. Contoh, saya kasih contoh sebagai berikut. Misalnya ada pertanyaan, misalnya saya tidak tahu apa isinya di dalam ya. Misalnya, sebagai contoh konfirmatory. Apakah saudara pernah berbohong? Begitu. Anggaplah jawab, iya. Oke. Pernah berbohong. Apakah saudara memakai aksesoris keagamaan? Disebut nama aksesoris keagamaan itu langsung. Gitu namanya, sesuai dengan agamanya misalnya. Dia katakan adalah, saya pakai, misalnya. Oh berarti kalau itu dipakai, berarti masih berbohong? Berarti itu dramatisim dong? Jadi pemakaian simbol-simbol keagamaan itu sebagai melutupi. Nah, itu yang mau saya maksud adalah bahwa jangan dilihat pertanyaan itu secara parsial satu-satu dengan yang lain. Saya melihat ada itu diucapkan, ini apa hubungannya dengan pemberantasan korupsi? Itu orang yang mengatakan itu tidak mengerti metodologi, atau dia orang pintar, artinya cerdas dia, tapi memanfaatkan, mengambil suatu konsep tertentu, sehingga membentuk memanipulasi persepsi publik. Seolah-olah pembuat pertanyaan itu adalah salah, atau penampuan tes itu salah. Itu yang mau dibangun. Karena menurut saya, sebiat sebuah kuasioner itu sudah melalui proses tes validitas dan realitas. Tetapi tidak boleh kita buka itu semua, karena hak cipta itu. Mahal itu. Kalau mau bongkar, beli saja semua itu kuasionernya. Menjadi hak milik seseorang yang membeli. Tentang berapa harga saja. Jadi ini harus kita hati-hati. Karena apa? Ketika kita memilih sesuatu hal tertentu, katakan memilih kuasioner, yang saya acapkali untuk kepentingan pribadi. Jadi itu yang perlu harus kita cerahkan masyarakat tentang hal tersebut. Demikian. Saya coba tarik keluar lagi nih ya. Tadi kan mulai soal, seolah mengincar orang tertentu. Tesnya apakah tidak terkait dengan pemberantasan korupsi. Kan ini framing-framing yang ingin saya sampaikan dan dibahas dengan Bang Emrus. Ada lagi sekarang framing-nya begini Bang. Bukan framing apa, pendapat ya begini. Apa sih perlunya kemudian pegawai KPK ini statusnya harus jadi ASN gitu loh. Seolah-olah kalau jadi ASN, maka mengikuti tes wawasan kebangsaan. Dari situlah nanti bisa dicopotin orang-orang tertentu. Jadi, kita jawab sekarang, atau kita bahas menurut pandangan Bang Emrus, perlunya apa sih pegawai KPK, ya memang dibayar negara sih memang ya. Jadi ASN ini mungkin perlu penjelasan Bang Emrus nih. Baik, ada dua hal. Pertama adalah perintah undang-undang. Jadi melaksanakan undang-undang saja. Bukankah kita negara hukum? Kita lakukan saja. Suka tidak suka. Ada nggak undang-undang, atau ada nggak pasal yang saya tidak suka? Tetapi harus taat saya terhadap itu. Yang kedua, bukankah lembaga institusi, komisioner-komisioner pembedaan umum, dan lain-lain sebagainya, kan ASN semua. Apa bedanya dengan KPK? Nah, sekarang kita lagi, kalau saya berpikir kritis lagi, selama ini boleh ada yang memang tidak ASN di sana, tetapi ada itu mencuri barang bukti, dugaan. Jadi perlu dibongkar semua. Saya terus terang, saya kira sangat setuju saya, itu menjadi ASN, tetapi kunci keberhasilan itu adalah ada di tangan komisioner yang sekali, 4 tahun ya, jabatannya Pak? Jabatannya sekali sekian tahun, mereka akan ganti. Satu periode. Karena mereka sudah berjanji kepada publik melalui fit and proper test, apa yang mereka lakukan. Itu sudah mereka sampaikan, itu melalui proses seleksi. Dan itu mereka bertanggung jawabkan. Jadi yang punya program, yang punya visi pemberantasan korupsi, yaitu komisioner yang duduk di situ, yang mereka sudah sampaikan ke ruang publik. Bukan ASN. ASN itu kan membantu melaksanakan tugas-tugas daripada 5 komisioner ini. Jangan jadi mereka menjadi komisioner. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan adanya wadah pegawai. Kenapa? Wadah pegawai itu bisa membenturkan antara kekuatan 5 komisioner dengan seolah-olah organisasi karyawan yang bisa berhadapan-hadapan. Kalau mereka menjadi ASN, mereka harus patuh dengan komisioner tersebut. Jadi mereka membantu mensukseskan tugas-tugas yang sudah dijanjikan. Sama dengan begini. Ketika Presiden memberikan janji kepada kampanye, ya dia harus diwujudkan dengan apa? Dengan ASN yang ada semua di semua kementerian tersebut. begitu. Demikian. Bang Emrus, beberapa hari yang lalu kita juga menyimak ya di pekan ini itu ada laporan dari sejumlah LSM yang tergabung dalam satu koalisi ya. Ada sejumlah LSM yang tergabung dalam satu koalisi kepada Kapolri ya, kalau tidak salah, meminta agar Kapolri menarik kembali Firly Bauri dari KPK. Karena sifatnya adalah tidak atau bahkan mencopot Firly begitu dari KPK dan berhentikan dari kepolisia. Pandangan Bang Emrus gimana? Karena ini dinilai Firly ini bertentangan dengan statement Presiden. Begitu. Bagaimana Bang Emrus? Sekarang sebagai usul, sebagai wacananya sah-sah saja. Tetapi mereka punya apa, landasan hukum nggak? untuk supaya itu diwujudkan atau disetujui oleh Kapolri. Tidak kan? Hanya sekedar mengusulkan? Ya, silahkan saja. Gitu ya. Tetapi... Apakah bertentangan dengan pernyataan Presiden tidak sih Bang Emrus? Oh baik, saya terus terang, saya sudah katakan di ruang publik, tidak satupun pernyataan atau perbuatan atau keputusan yang ada di KPK bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Kita mau lihat ucapan dari Bapak Presiden. Coba di analisis Bang Emrus, coba. Ada dua poin ucapan Bapak Presiden. Artinya dia katakan bahwa kalau tidak wawasan Nusantara tidak lolos atau tidak lulus, jangan dipecatkan. begitu ya. Saya bikin KPK tidak memencet mereka. Sampai sekarang. Tadi singkron dong. Baru Bapak Presiden mengatakan lagi, kalau memang mereka tidak memenuhi, katakanlah masih ada kurangnya di sana-sini, ya masukkanlah ke pendidikan, ke lembagaan misalnya. Artinya apa? Kalau saya membaca secara metamining, ya Bapak Presiden juga mengatakan bahwa mereka itu juga tidak memenuhi syarat dari segi hasil tes. Ya sudah pendidikan. Gitu loh. Nah, acap kali orang beranggapan, kalau sudah masuk pendidikan, seolah-olah membuang. Tidak. Ketika seseorang masuk ke pendidikan dan pelatihan, justru harus berterima kasih. Karena lembaga pendidikan yang membentuk karakter kita. Lembaga pendidikan yang menambah pengetahuan kita. Tapi sekarang kan ada 51 yang menurut BKN sudah tidak bisa diapa-apakan. Artinya hanya 24 yang masuk pendidikan. Kan awalnya memang sebenarnya 70 sekian itu mau masuk ke pendidikan. Jadi tetapi dengan dilihat perkembangan selanjutnya, pernyataan-pernyataannya, coba dicek dulu kalau ada pendalaman, apa ucapan-ucapan mereka. Setuju nggak dengan katakanlah undang-undang, jangan-jangan mereka sudah menolak, dala-dala. Undang-undang tersebut. Saya kira kalau sudah menolak undang-undang, padahal mereka adalah pelaksana undang-undang. Ya, saya terus-terus setuju. Pecah saja itu. Karena begini, ketika saya berada di instansi tertentu, kalau saya ingin berada di situ, harus saya taat dengan peraturan perusahaan atau instansi tertentu. Kalau tidak, saya keluar. Jadi tidak boleh saya paksakan, misalnya di institusi saya, di kampus saya, saya bekerja di situ. Apa peraturan yang ada di situ, saya harus setujui. Ketika saya berpendapat tidak setuju, boleh saja. Tetapi kalau saya memang tidak suka lagi, saya keluar saja. Jadi janganlah kita membuat suatu bangunan-bangunan argumentasi, narasi-narasi yang melemahkan KPK. Oleh karena itu, di awal tadi Bang Indra mengatakan bahwa narasi-narasi melemahkan KPK sudah, high review, tiadakan itu semua. Kalaupun mereka melihat ada suatu keputusan, kebijakan, sehingga mereka katakala tidak menjadi pegawai di situ, proses saja melalui tahapan hukum. Ajukan saja melalui proses tahapan hukum. Karena begini, bukankah mereka selama ini di KPK adalah lembaga penegakan hukum? Bukan lembaga berwacana loh mereka. Kalau DPR berwacana saya setuju karena mereka politisi. Tetapi mereka penegak hukum harusnya yang mereka lakukan tangan dengan proses hukum juga. Jadi memang itu mereka penegak hukum. Sehingga tahapan hukum dilakukan sedemikian rupa tidak berwacana atau tidak mengadepankan wacana di ruang publik, tetapi lakukan proses hukum itu dan sekaligus ada manfaatnya bagi masyarakat. Kenapa? Masyarakat diberi ke pendidikan hukum. Oh ternyata kalau ada masalah tidak sesuai peraturan kita tidak setuju kita ajukan. Nah alangkah baiknya teman-teman yang 51 ini mengatakan ke ruang publik saya tidak setuju saya tidak berada di situ tetapi saya akan ajukan melalui proses hukum. Kalau itu kita dukung. Nah sehingga yang terjadi perdebatan di ruang institusi hukum kita bisa melihat nanti secara juridis formal dan secara argumentasi sosiologi hukum dan hal-hal lain yang terkait di situ tidak memainkan wacana-wacana di ruang publik yang menurut saya yang sudah mereka framing sesuai kepentingan mereka dan telah melakukan labeling-labeling teori yang menguntungkan mereka dan melakukan suatu pernyataan-pernyataan kritis yang menguntungkan mereka juga karena tidak kritis semua bidang demikian ini kalau kita lihat juga bolanya perkembangannya begitu ya rencananya akan melapor ke Komnas HAM bahkan kalau tidak salah disini sebut Komnas HAM juga akan membentuk tim khusus ya untuk penyelidiki ini lalu kemudian dukungan mengalir terhadap apa namanya dari 73 guru besar yang menyuruh hati Presiden Jokowi dan mengkritisi soal ahli status PGW KPK ini Bang Emrus melihatnya seperti apa ini Bang Emrus baik teman-teman guru besar yang kita hormati ya secumlah saya kira hak tetapi guru besar ini guru besar hukum atau tidak kalau guru besar hukum biasa itu perdebatan di bidang hukum ada jaksa ada pembela gak apa-apa jadi artinya daripada menyuruh kepala negara saya kira para profesor ini lebih baik mendampingi mereka melalui proses hukum memberi nasihat kepada mereka ayo kita bertarung di ruang hukum tidak sekedar menyuruh hati seperti itu dan kemudian menurut pandangan saya bahwa kalau pun ada suatu pandangan-pandangan yang berbeda bahkan kita melihat pakar-pakar hukum lain ada gak yang setuju dengan keputusan daripada KPK ada juga itu suatu dialektika yang menurut saya hal yang wajar tetapi jauh lebih produktif ketika perdebatan ini diakhiri atau dimasukkan kepada proses hukum sehingga menjadi hakim kita atau juri kita adalah lembaga hukum atau hakim kenapa negara demokrasi jurinya itu adalah hakim itu ciri negara demokrasi bukan debat publik bukan debat publik hanya sesuatu mewacanakan menambah suatu wawasan kecerdasan kita tetapi ketika ada suatu hal yang sangat berbeda keputusan menjadi juri kita adalah hakim menjadi juri kita negara demokrasi mereka menjadi juri kita demikian kebebasan berpendapat juga tapi tetap kalau soal benar-salah ya hakim tempatnya berpendapat Bung Indra saya setuju dan saya termasuk yang mendukung kebebasan berpendapat ketika seseorang itu dihambat kebebasan berpendapat sekalipun yang diucapkan itu tidak setuju dengan saya saya termasuk yang melindungi orang yang mengkritik saya tersebut biarkan dia bebas tetapi kita juga harus kritis melihat pandangan-pandangannya karena mereka bisa mempreming mereka bisa melakukan pilihan diksi mereka bisa yang lain tidak diangkat yang lain diangkat seperti itu misalnya seperti itu sementara masyarakat kita kan sangat pluralis banyak yang tidak familiar dengan politik banyak yang tidak familiar dengan sosiologi hukum banyak yang tidak familiar dengan undang-undang sehingga mereka tergiring saya terus terang Bung Indra banyak kenaya bahwa seperti yang terjadi di wacana itu bahwa ini pelemahan KPK muncul itu kenapa? karena begitu sederhananya dia mengambil kesimpulan atas dasar wacana yang ada di situ kenapa? karena kalau kita mau jujur mengatakan memang masih ada korupsi di Indonesia iya tetapi perlakuan proses penanganan orang yang diduga korupsi sudahkah berjalan dengan baik ini yang menjadi pertanyaan besar kita ada enggak yang ditersangkakan di proses begitu panjang artinya katakanlah agak tertahan padahal dia telah terpenjara secara sosial bahwa dia adalah tersangka misalnya seperti itu maka saya termasuk pendukung SP3 di KPK kenapa? juga yang membuat prosesnya itu tahap itu saya kira manusia juga bisa silap bisa salah juga tetapi mari kita kontrol bersama-sama KPK sesetuju itu saya termasuk yang mengontrol KPK kalau memang katakala tidak baik misalnya ada dulu waktu komisioner KPK kita baru ini diangkap menjadi komisioner maka ada pendangan yang mengatakan oh sudah akan berhenti tidak ada lagi OTT gitu kan sudah tidak akan kita lihat lagi OTT gitu ya ternyata bukan karena itu tapi karena fakta hukum ada dua menteri yang OTT kan terkait dengan itu artinya KPK juga melakukan tugasnya dengan baik tetapi saya berpendapat sebenarnya kalau mau kita ingin memberantas korupsi lebih baik seharusnya bukan penindakan menjadi titik tekan kita tapi pencegahan itu jauh lebih baik karena saya orang pendidikan maka pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan itu jauh lebih baik karena ada proses pendidikan terhadap masyarakat terhadap instansi dan lain sebagainya tapi Bang Emrus ini salah satu yang kemudian membentuk framing yang ada yang kata-kata tadi Bang Emrus menyebutnya ini framing di awal seolah ini sebuah skenario ketika di awal dibuat bahwa ada Dewan Pengawas kemudian ada titik berat kepada pencegahan daripada penindakannya kemudian sekarang orang-orang yang banyak melakukan OTT-OTT dan disebut berperan besar dalam pengungkapan kasus besar dialis statuskan supaya ada tes dan dibuat gak lolos disitu misalnya nih ini anggapan yang ada seolah skenario yang berjalan gitu Bang Emrus melihatnya seperti itu juga kah atau enggak atau gimana Bang Emrus saya kira orang-orang yang berpendapat begitu karena beruntung dia di posisi itu itu aja sederhana kenapa pesan komunikasi yang dilontarkan seseorang didrive oleh kepentingannya apakah jadi kalau kita buat semacam suatu kritikal terhadap pandangan mereka seperti saya katakan di awal apakah dari seribu orang yang menjadi PNS itu juga tidak ada menangani kasus besar seharusnya kalau begitu dalam forum ini saya minta lah kepada KPK tolong sebut nama-nama orang yang ada di seribu orang itu yang pernah atau ikut serta menangani kasus besar tunjuk aja kelihatan aja jadinya kelihatan data itu anis atakanlah bukan anis mohon maaf novel bahas wedan wah kasus besar ada enggak yang disini yang kasus besar seolah-olah dibangun narasi-narasi seperti itu seolah-olah mereka adalah KPK KPK adalah mereka tanpa mereka KPK maksudnya seolah dibangun narasi seolah tanpa novel itu kasus besar enggak bisa terungkap betul tanpa novel dan novel CS lah kita sebut gitu ya jadi janganlah terlalu merasa lebih tinggi daripada yang lain tidak baik orang yang memposisikan dirinya lebih tinggi sesungguhnya saya meragukan kemampuan orang tersebut oke baik nah ini sebagai penutup aja tapi penting sekali Bang Embrus pandangan Bang Embrus kelihatan ke depan seperti apa KPK ini benarkah nanti ini menjadi pertaruhan begitu ya jangan-jangan setelah semua proses yang ada dan penuh dinamika sekarang ini KPK menjadi melempem saya berpendapat bahwa KPK ini kan lembaga institusi pemberantasan dan penjagaan korupsi yang menerapkan berbasis kepada undang-undang sesuai yang sudah diputuskan termasuk diantaranya adalah SP3 tentu adanya pengawasan dan lain sebagainya jadi mereka harus berada pada krek undang-undang itu sendiri mereka pelaksana undang-undang lah dalam hal ini gitu ya sesuai dengan yang ditugaskan oleh negara kepada mereka sepanjang mereka melaksanakan sesuai dengan undang-undang itu ya itulah tugas mereka yang terbaik gitu tidak boleh menyimpang dari undang-undang tersebut tidak boleh petugas atau katakanlah komisioner atau pegawai KPK atau ASN yang ada di KPK itu tidak boleh berada pada apa pro pemberantasan kontra terhadap pemberantasan tidak boleh mereka harus netral di posisi itu maka saya tidak saya dulu tidak setuju ketika teman-teman yang dari ketika juru bicara KPK itu dari ICW kemarin yang beratnya itu kepada pro pemberantasan ketika masuk ke KPK dia harus menjadi orang netral dia harus menjadi juri jadi tidak boleh menjadi pro pemberantasan atau kontra terhadap pemberantasan tidak bisa kenapa? supaya mereka berada pada posisi undang-undang itu sehingga kalau memang ada diduga melakukan setelah dilakukan suatu pengumpulan data investigasi penyidikan penyelidikan tidak memunisian atau apapun namanya ya sudah tidak bisa jangan lanjutkan karena mereka berbasis kepada undang-undang yang berlaku jangan sampai misalnya katakanlah yang katakanlah pilih tebang gitu ya saya teruskan bukan tebang pilih Bang Indra pilih tebang dipilih dulu baru tebang gitu ya jangan pilih tebanglah tetapi artinya berbasis kepada data temuan mereka bukti-bukti hukum baru diproses seperti itu emang yang sekarang pilih tebang Bang Emrus yang ada sekarang sebelum-sebelumnya itu kan itu muncul wacana itu di ruang publik cuma saya akan mengatakan kalau itu nanti suatu hal yang benar silahkan saya diberikan tidak kesempatan melakukan penelitian itu biar saya teliti mereka itu perilaku-perilaku pegawai ini apakah mereka pilih tebang atau tebang pilih atau tidak gampang itu melakukan penelitian itu bisa kita bongkar itu semua teliti saja perilaku mereka tentang hal tersebut jadi kita misalnya katakanlah kita melakukan studi kasus terhadap kasusnya misalnya dituduhkan awalnya adalah korupsi di bidang katakanlah 1 miliar atau 1 triliun misalnya tetapi yang terungkap adalah yang katakanlah 100 juta misalnya seperti itu itu kan nah pokoknya boleh jadi kalau kita ungkap kita wansarai orang yang terkait berarti seolah-olah itu dipaksakan supaya tetap berproses gitu jadi oleh karena itulah saya mohon izin Pak Inran melalui channel ini saya menyampaikan kepada Bapak Ketua KPK dan teman-teman yang ada di sana berikan penelitian berikan kesempatan peneliti secara independen meneliti perilaku mereka mengapa ada oknum pegawai di sana melakukan penyimpangan sebagai data awalnya yaitu apa pencurian dugaan pencurian barang bisa tidak terjadi itu di sektor-sektor lain yang belum terungkap bongkar saja demikian oke baik terima kasih Bang Hemrus atas waktunya bersama kami di Newsmaker kali ini terima kasih sudah memberikan pandangan tentang dinamika yang terjadi di tubuh KPK akhir-akhir ini tentang alih status pegawai Bang Hemrus terima kasih salam sehat selalu boleh-boleh Bang Hemrus silahkan Bang Hemrus baik sebagai closing statement saya sudah teman-teman yang sudah ada di KPK ASN sesuai peraturan dan komisioner bekerjalah jangan terganggu dengan wacana-wacana publik baru kemudian wacana-wacana publik yang tidak produktif teman-teman yang tidak setuju terhadap keputusan-keputusan yang mereka terima misalnya kepada 51 orang tersebut sudah tempuh melalui proses-proses hukum supaya mereka benar-benar adalah orang yang bekerja di bidang hukum tidak bekerja di bidang pewacanaan di ruang publik itu jauh lebih produktif bagi kita bersama demikian terima kasih Bang Hemrus salam sehat selalu selamat sore sampai jumpa Bang Hemrus selamat sore ya itulah diskusi kita dalam Newsmaker di edisi kali ini tetap bersama kami menyaksikan terus tayangan-tayangan Newsmaker yang kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat saya Indra Mulana sampai jumpa selamat menikmati